salam kreatif teman-teman kali ini saya akan membuat waterpass duduk atau penggaris waterpass yang sangat akurat teman-teman dan bahan yang saya gunain itu aluminium ya teman-teman ini list aging kabinet aluminium yang buat lemari kitchen set itu loh teman-teman yang kayak gini nah seperti kita tahu kan waterpass biasa pabrikan kalau kita beli itu itu kan dibungkus plastik udah dipres plastik jadi susah banget buat kita untuk ngecek ini waterpass akurat apa enggak sih yaudah percaya aja tapi pas sampai rumah kita cek kok hasilnya karya-karya kita itu agak-agak miring atau enggak akurat apalagi untuk keramik kamar mandi ya yang kita anggap dia itu turun ternyata enggak turun datar dan itu sangat fatal begitu pun ini contohnya teman-teman saya pakai sisi bagian ini karena sisi bagian ini yang paling lurus diantara sisi-sisi yang lain tadi teman-teman udah sekilas bisa lihat ya kita cek lagi ini benar lurus apa enggak sekilas pandang sisi yang ini lurus ya teman-teman oke dan untuk sisi yang melebarnya ini ini enggak lurus teman-teman ini sebisa mungkin jangan dipakai kalau yang kayak gitu kita pakai yang ini aja oh iya ini enggak harus pakai aluminium kayak gini ya teman-teman teman-teman juga bisa pakai pelat besi pelat baja pokoknya yang memang kita bisa pastikan itu lurus dan ketebalannya pun harus sama enggak boleh miring ketebalannya seperti yang kita tahu waterpass waterpass pabrikan itu kalau dijual di toko material biasanya dibungkus plastik ya teman-teman dipres kayak gitu jadi kita sulit banget buat memastikan bahwasannya itu lurus apa enggak sih kayak gini jadi kalau misalkan kita punya dan itu enggak bisa dipercaya lagi keakuratannya kita bikin sendiri aja teman-teman cari bahan plat yang lurus bisa besi bisa aluminium bisa baja oke lanjut kita akan cek pelurusan dari aluminium ini teman-teman kita cek di media kaca karena biasanya seperti kita tahu kaca itu udah sopasti lurus tapi ada juga kaca yang melengkung atau bengkok itu desain aja tapi kalau untuk kaca seperti ini biasanya lurus-lurus banget dan itu yang bisa kita jadiin patokan ini presisi banget ya teman-teman seperti yang teman-teman lihat dan ini memenuhi syarat jadi ini yang akan saya pakai buat bikin waterpass yang super akurat selanjutnya saya akan modifikasi teman-teman 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati